Ketika Filipina mengklaim bahwa Sabah adalah miliknya dan ingin merebutnya dari Malaysia Bismillah Assalamualaikum guys, ketemu lagi dengan channel Cahsolo Yuk guys, dunia Melayu di Asia Tenggara adalah sebuah kesatuan wilayah yang sangat luas Yang diikat dengan kesamaan rumpun adat istiadat dan budaya Serta diikat dalam satu agama Islam Sayang sekali karena kolonialisme bangsa barat di Asia Tenggara Dunia Melayu terpecah menjadi beberapa negara Bahkan ada pula sebagian bangsa Melayu yang kemudian murtad keluar dari agama Islam Seandainya saja seluruh bangsa rumpun Melayu di Asia Tenggara mau bersatu Tentu akan menjadi sebuah bangsa yang luar biasa besar Yuk guys, karena telah terpecah-pecah oleh kolonialisme dan terbagi menjadi beberapa negara Tak jarang sesama negeri Melayu pun saling bersengketa Misalnya antara Filipina dan Malaysia yang sampai sekarang masih bertikai seputar kepemilikan negeri Sabah Filipina sejak berpuluh tahun lalu mengklaim Sabah yang terletak di pulau Kalimpantan sebelah utara timur sebagai wilayahnya Padahal Sabah hingga kini dikuasai dan ditadbir oleh Malaysia Misalnya di penghujung tahun 2021, sejumlah media, tempatan, dan antarbangsa menulis bahwa milisi Sulu yang berada di Filipina akan melakukan serangan ke wilayah Sabah, Malaysia Konon serangan tersebut didukung oleh pejabat Filipina dan rencananya akan dilakukan pada bulan Februari 2022 Namun belakangan, rencana serangan itu ternyata dibantah oleh Menteri Pertahanan Filipina Lantas, bagaimana sejarahnya sehingga Filipina mengklaim bahwa Sabah adalah miliknya dan berusaha merebutnya dari Malaysia? Yup guys, Sengketa Sabah atau juga dikenal dengan nama Sengketa Borneo Utara Britania adalah sengketa wilayah antara Malaysia dan Filipina atas sebagian besar bagian timur wilayah negara bagian Sabah Malaysia Wilayah yang terletak di ujung utara dan timur Pulau Kalimantan ini mempunyai sejarah panjang Sejarahnya pada masa Kesultanan Brunei, Sultan Bolkiah pada tahun 1485 hingga 1524 Kesultanan Brunei Darussalam mempunyai pengaruh wilayah yang sangat luas Pengaruh Kesultanan Brunei meliputi hampir seluruh wilayah pesisir Pulau Kalimantan bahkan meluas hingga ke Pulauan Sulu di Filipina dan bahkan mencapai wilayah Seludong yang kini termasuk kota Manila, Pulau Luzon, Filipina Setelah mengalami puncak kejayaan, kemudian Brunei mengalami kemunduran Sulu memperoleh kemerdekaan sendiri, kemudian membentuk Kesultanan sendiri dengan nama Kesultanan Sulu Ketika terjadi perselisihan internal Kesultanan Brunei Sulu membantu meredakan perselisihan itu dengan imbalan Kemudian Brunei memberikan wilayah utara dan timur Sabah Borneo Utara kepada Kesultanan Sulu Ketika Kesultanan Brunei semakin melemah, kemudian wilayah utara Borneo itu pun mulai berada di bawah pengaruh Kesultanan Sulu Orang-orang etnis Bajau, Suluk ataupun Lanun dari Kesultanan Sulu pun mulai mendiami wilayah Sabah Waktu berjalan guys dan imperialisme barat semakin berkembang di Asia Tenggara Kemudian pada tanggal 22 Januari 1878, Kesultanan Sulu dan Kongsi Dagang Inggris Yang diwakili oleh Alfred Dan dan Baron Von Overbeck Menandatangani sebuah perjanjian yang menetapkan bahwa Borneo Utara Dalam hal ini adalah wilayah timur dan utara Sabah Diserahkan kepada Kongsi Dagang Inggris dengan imbalan sekitar 5.000 dolar malaya per tahun Permasalahan terjadi pada tahun-tahun setelahnya Perjanjian tahun 1878 yang dituliskan dalam bahasa Melayu dan Beraksara Arab Jawi itu Menjadi multitafsir bagi dua belah pihak Kuasa-kuasa Amerika Serikat di Filipina menerjemahkan penyerahan wilayah Sabah dari Sulu Kepada Kongsi Dagang Inggris itu sebagai penyewaan Sedangkan kuasa-kuasa Inggris di Malaya menerjemahkannya sebagai penyerahan Kemudian guys pada tahun 1885 Sepanyol sebagai penjajah Filipina termasuk wilayah Sulu Bersama Britania Raya menandatangani protokol Madrid disaksikan oleh Jerman Yang isinya menyatakan bahwa Sepanyol melepaskan seluruh tuntutannya atas wilayah Borneo Utara terhadap Inggris Selama masa kekuasaan Inggris di Borneo Utara Pemerintah Inggris terus melakukan pembayaran tahunan kepada Sultan Sulu dan penerus tahtanya Pembayaran ini dicantumkan dalam nota pembayaran sebagai uang penyerahan Pada sebuah konferensi di London Inggris tahun 1961 Saat perwakilan pemerintah Filipina dan perwakilan dari pemerintah Inggris bertemu Untuk mendiskusikan klaim Filipina atas Borneo Utara itu Pihak Inggris memberitahukan kepada anggota Kongres Filipina Bahwa kata-kata uang penyerahan dalam nota pembayaran itu Tidak diprotes atau disanggah oleh Sultan Sulu dan penerus tahtanya Inggris memahaminya sebagai penyerahan, bukan sewa Kemudian dalam pertemuan Mafilindo atau Malaysia, Filipina dan Indonesia Pada tahun 1963 antara pemerintah Filipina, Indonesia dan Malaysia Pemerintah Filipina menyampaikan bahwa Sultan Sulu Meminta pembayaran sejumlah 5.000 dolar malaya dari pemerintah Malaysia setiap tahunnya Perdana Menteri Malaysia pertama saat itu Tunku Abdul Rahman mengatakan bahwa beliau akan kembali ke Kuala Lumpur Untuk mengurus permintaan tersebut Sejak saat itu guys, kedutaan besar Malaysia di Manila, Filipina Telah membayarkan cek sejumlah 5.300 ringgit Malaysia Kepada kuasa hukum dari penerus tahta Sultan Sulu Pembayaran rutin tahunan tersebut kemudian dihentikan sejak tahun 2013 Pemerintah Malaysia menganggap bahwa jumlah yang dibayar setiap tahunnya Adalah pembayaran untuk penyerahan wilayah Sedangkan bagi pihak keluarga keturunan Sultan Sulu Menganggapnya sebagai biaya sewa Hingga sampai saat sekarang meskipun berganti-ganti pemerintahan Filipina tetap mengklaim bahwa Sabah adalah wilayahnya Bahkan saat ini ada sekitar 800 ribu orang keturunan Filipina yang tinggal di Sabah Sementara Malaysia, sejak kemerdekaannya tahun 1957 Sabah adalah salah satu negara utama yang menyokong berdirinya Federasi Malaysia Ketegangan antara Filipina dan Malaysia tentang masalah ini kerap kali terjadi Pada tanggal 11 Februari 2013 terjadi penyerangan di bagian timur Sabah Oleh kelompok yang mengklaim dirinya sebagai pengikut Jamalul Kiram III dari Sultan Sulu Penyerangan tersebut terjadi karena adanya tuntutan pengakuan kedaulatan Sulu Atas wilayah Sabah dan tuntutan hak untuk bermukim di sana Aksi ini mencelakakan banyak korban Namun aksi ini ditentang oleh pemerintah Filipina di Manila Selanjutnya pada Desember 2021 Rencana serangan dari Kesultanan Sulu kepada wilayah Sabah Dokumennya bocor direncanakan akan dilakukan pada Februari 2022 Meski kemudian pemerintah Manila menganggap itu adalah berita palsu Demikian guys kisah negeri Sabah, Borneo Utara Tanah besar Kalimantan atau Borneo dihuni oleh orang-orang Melayu Wilayah Kepulauan Sulu Filipina juga dihuni oleh orang-orang rumpun Melayu Kedua wilayah ini adalah dunia Melayu, dunia Islam Andai seluruh dunia Melayu bersatu seirama Tentu akan menjadi aman damai sejahtera sentausa Semoga Sabah, Sulu dan seluruh dunia Melayu Selalu dalam lindungan Tuhan Thanks for watching ya guys Mohon dikoreksi bila ada kesalahan Terima kasih Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh